Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pelajaran smart saya Hai, selamat pagi Selamat datang di Smart English Class bersama kami Saya Serical dan teman-teman Saya Julius Rho Randean Jadi, kami bersama di sini akan memberi kamu pelajaran pagi hari ini Dan titel Offering Health and Services Jadi, ini adalah sekolah smart kita dari Dsdik Sulsel Bagaimana pagi hari ini, Mr. Roma? Oh, cukup bagus, dan kamu? Saya sangat bagus hari ini, kamu tahu Sangat panas di luar, tapi saya masih oke pagi hari ini Oke, saya sangat senang bertemu kamu di dalam kelas smart smart kita Untuk berkongsi tentang Dari servis Dari servis dan servis Dari servis dan servis Dan juga kami sangat senang di sini Dan tolong berkongsi selamat ke semua guru Semua guru yang terbaik di sekolah Dan selamat datang ke sekolah Dan iya, saya sangat senang bertemu Oke, dan kami ada topik utama untuk Dsdik Sulsel Offering Health and Services Tapi, Mr. Vaisal Ya Kita perlu berkongsi objekti pengetahuan kami Sudah tentu Kita harus tahu apa objekti pengetahuan kami hari ini Jadi, setelah mempelajari pelajaran ini Kita berharap bahwa semua pelajaran Bagaimana cara menawarkan bantuan atau jasa Jasa Kepada orang lain yang berlangsung dalam kehidupan Yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita Dan kemudian Yang kedua Yang kedua Kepada orang lain yang berkongsi Karena hari ini artinya bagaimana mengungkapkan atau menawarkan bantuan kita kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris Apakah Anda siap? Oke Oke Mari kita pergi Selanjutnya Jadi, dalam situasi apa yang Anda menawarkan bantuan kepada orang lain? Mr. Roma, kadang-kadang dalam situasi apa yang Anda menawarkan bantuan atau menawarkan kepada orang lain? Wah, mengikut pengalaman kami Hampir setiap kali dalam kehidupan kami Ya, sebenarnya Setiap kali dalam kehidupan kami Kita perlu menawarkan diri sendiri kepada seseorang atau meminta Kadang-kadang membantu dari orang lain Oke, contohnya Bolehkah Anda menawarkan bantuan bantuan? Oh, kenapa tidak? Ya, itu adalah satu contoh Jadi, kami bertanya kepada seseorang Kita menawarkan diri sendiri Kita juga menawarkan diri sendiri Bolehkah saya pergi ke sana untuk menemukan Anda ke depan? Itu adalah satu contoh untuk menawarkan perkhidmatan Saya akan menawarkan respon saya Ya, tolong Ya Jadi, respon Kita ada respon Kita mungkin menawarkan perkhidmatan dan kita menawarkan perkhidmatan Kita akan belajar tentang itu nanti Baiklah? Selanjutnya Mari kita lihat dialog Oke Oke, mari kita mulai Berbicara untuk menawarkan ayah dan anaknya Oke Supaya saya adalah ayah dan Roma adalah anaknya Saya adalah anaknya 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 Oke Mari kita lihat dialog kita Hmm Hey Dad Apa yang Anda lakukan untuk membuat makan malam kita? Aha Saya akan membuat makanan yang favorit Anda Namanya Fruitsalat Seperti ini Wow Wow Saya ingin membuat Fruitsalat Untuk anak saya Haa Saya pikir ini Ini sangat menarik Ini harus menarik Lihat ini Ini sangat penuh Fruits Betul? Fruits 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 Oke Oke And That sound nice Well Do you need some grapes and apples? Oke Uh Oh yes of course I need some apples to make this fruit salad Because we need apples We also need a grapes in making this salad Oke Let me take them for you Dad All right Thank you very much Thank you the grapes are here Just take me to the cheese Oke Oh Here it is All right Well My smart students Oke Anak-anakku sekalian Kita bisa melihat Ada beberapa ungkapan yang Kita sebutkan tadi Between Roma and his father Kira-kira ada yang Bisa melihat disini Ah Waktu pertama Ungkapan apa yang diucapkan oleh Roma misalnya Apa yang Anda bisa lihat Ya Si bisa dipertunjukkan ya Ungkapan yang Saya gunakan tadi Untuk Menawarkan bantuan kepada Ayah saya yang ganteng Oke The first one I said to my father Do you need Some grapes and apples? Ya Jadi tadi Roma menawarkan Tadi Roma menawarkan Do you need some grapes and apples? Dan pada saat I really need that one Saya accepting Offering yang diberikan oleh Roma And then I say Yes Of course Oke Jadi tadi itu Oke Bapak saya menerima Tawaran bantuan saya Dengan mengatakan Yes Oh yes of course Tapi dalam prakteknya Boleh mengatakan saja yang Umum ya Yes Ya Bisa juga mengatakan Yes Why not? Bisa juga mengatakan seperti itu Jadi menerima tawaran dari seseorang itu Dengan makna positif itu Bisa menggunakan kata yes saja Atau bisa ditambahkan lagi sentence di belakangnya Oke Well And then kemudian Let identify the other expression of offering help Oke Ya I said Let me take Yeah For you that Oke Ungkapannya adalah ini Let Ya Ini biasanya dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ayo aja Ayo biasanya Ya Tapi dalam offering service ini Dia menawarkan dirinya Ya Roma menawarkan dirinya untuk mengambilkan buah-buahan tersebut Jadi dia mengatakan Let me take them for you dad Oke Ya otomatis setelah kita dibantu Jangan pernah lupa untuk mengucapkan apa Thank you Nah The grapes are here Just take the cheese one Ini juga meminta bantuan ya Untuk melihat Yes Just take the cheese one And then We have a response And also we review Ya Jadi tiga balasan disini Ada yes of course Thank you Oke Oke Itu kita menerima Accept the over The over We accept the over Ya itu adalah Ada beberapa Ungkapan atau kalimat Sentence Yang simple Tapi itu maknanya Menerima Offering yang diberikan oleh seseorang Baiklah Anak-anakku sekalian Sampai disini Sudah mulai paham sedikit Apa itu offering dalam bahasa Inggris Oke Bisa kita lanjut sir Oke Kita lanjut But remember to make a simple note On the notebook Ya Make a simple note Just take a note That you can make a note In your book Alright Oke Now we have another simple dialogue Here it is Oke I say I'm Faisal And this is Euro And then What are you doing? What are you going? What are you doing? Sorry What are you doing? I'm going to plant Some vegetables Ah Can I help you? Oh yes Please Bring the seeds in the box Oke Alright Oke Now Let's Identify again An expression of Identify some expression that we use in Offering Or Offering health and services here And also the response Ya the response Oke Ada anak-anakku sekalian yang bisa melihat Apa Yang Ungkapan apa yang ada di atas itu Coba kita perhatikan di atas Oke Yang pertama Ada Iya Ada di sini Di situ Can I help you? Ah Ini ada ungkapan Dia meminta Menawarkan diri Untuk Membantu Karena Pada saat itu Roma Lagi Ngapain? Berencana sedang menanam Sayur-sayuran Apa respon yang diberikan? Baiklah anak-anakku Ah Tadi kan Bapak Faisal menawarkan Can I help you? Bahasa yang paling umum ya dalam kehidupan kesehari Bahasa yang paling simpel Ya Saya menerima Saya mengatakan Saya mengatakan Yes Please Oke Yes Please Bring me the seeds in that box Oke Baik Sahabat di sini Anak-anakku sekalian Sudah bisa membayangkan Yang bagaimana itu Ungkapan Menawarkan bantuan kepada orang lain Dan bagaimana menerima bantuan tersebut Oke Oke Once again Offering help Dan bersedara perutu Bahasa kita sering hari-hari Iya Sangat simpel Kita sering menggunakan bahasa tersebut Tapi tanpa kita sadari Dan kalimatnya juga sangat sederhana Sangat sederhana Simpel Setiap hari entah itu kita pakai bahasa ibu masing-masing Masing-masing Bahasa daerah Bahasa budi Iya Karena kita Tapi yang fokus jika hari ini Kita akan mengungkapkannya dalam bahasa Inggris Oke Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu Banyak sekali hal yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan ya Dan kita akan menggali lagi selanjutnya guys Kita akan melihat seperti apa ragam baterinya Oke Saya sudah tidak sabar ini melanggak ke slide berikutnya Oke Next we see the next slide Oke Here are some useful expression that we can use to show our expression when I try to offer Offering help and services Oke Like the situation like this I have a friend One day I had a friend Who have a friend on the right hand and she can ride motorbike Okay She said She phone me Hello I have a friend on my right hand I can ride my motorbike Jadi teman saya ini dulu Dia menelepon saya Bahwa dia tidak bisa menghindari si pada motor Karena tangannya Luka Luka ya Jadi mungkin bengkak atau bagaimana Yang ungkapan apa yang bisa kita katakan untuk menawarkan bantuan Ya Oke Jadi kalau ada teman menelepon seperti ini bisa saja kita mengungkapkan kalimat-kalimat seperti berikut Can I help you? Atau Could I help you? Atau bisa saja kita juga menggunakan May I help you? Or should I help you? Itu Jadi beberapa ungkapan-ungkapan yang digunakan disini adalah expression of offering Menawarkan bantuan Tapi Sir bisa kita lihat disini kita menggunakan kata can, could, may, shall dengan should Dalam bahasa Inggris itu disebut apa? Modals Tapi bukan modal untuk Bukan modal untuk Wakanai Bukan modal wakanai Tapi Ini bisa dikatakan pada adalah Modals auxiliary Yes Kata kerja bantu Modals ya Jadi mungkin Ini Bapak dan ibu guru di sekolah nanti akan menjelaskan lebih detail ya Agi after Bagaimana penggunaan daripada modal tersebut Jadi ini Sangat mudah ya Bapak dan ibu guru di sekolah Dan ekspresi di sekolah Dan ekspresi di sekolah Ekspresi di sekolah Sangat mudah Apa yang kamu ingin lakukan Anda hanya mengatakan Can I? Could I? May I? Shall I? Dan Should I? Dan Kita punya ekspresi yang penting lagi Oke Mari kita lihat Mari kita lihat Oke Dengan masalah yang sama tadi Kita juga bisa mengatakan sepertinya Kita bisa menggunakan ekspresi yang lain Oke Seperti Di tangan saya Dan kemudian ya Kita yang di telpon bisa mengungkapkan Kata Apakah kamu ingin saya membantu? Atau Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah kamu ingin saya membantu? Aku akan senang membantu Anda Itu sangat mudah sayang Jadi keserian ya Pak Roma kita sering gunakan Oke Dan masih ada lagi ungkapan yang bisa kita pakai Masih banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Offering saya Ya Dengan kasus yang sama ya Dengan kasus yang sama pada saat Apakah teman Anda mengucapkan Anda Dan kemudian Dia tidak bisa melakukan sesuatu Karena Tidak di tangan Oke Ungkapannya adalah Ya Kita semua bisa menggunakan Apakah ada apa-apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Apakah Anda butuh bantuan? Apakah Anda butuh bantuan? Apakah Anda butuh bantuan? Apakah Anda butuh bantuan? Apa masalahnya? Nah Jadi Kata-kata yang seperti ini Ya kayak Apa masalahnya? Itu juga menandakan Kita menawarkan sesuatu ya Pak Roma ya Ini kata Apa masalahnya? Whatsapp Bisa begini Oke Apa masalahnya? Ya Informal Apakah teman Anda bilang Oh Saya mendapatkan sesuatu di tangan saya Tolong Whatsapp Itu sudah tanda bahwa Kita menawarkan Kita ada niat Menawarkan bantuan Kita ada niat membantu Ya Ini paling sering juga kita gunakan Sir Pada saat kita ditelepon Ya Dan kemudian kita bilang Apakah ada apa-apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Saya butuh 3 kotak salat Ah Apakah ada apa-apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Dan dia bilang Saya butuh 3 kotak salat Tentu Tentu Saya akan lakukan di sana Kata juga kayak begini Sir Romay Kalau bilang saja Saya akan lakukan di sana itu Saya akan lakukan di sana ini juga termasuk dalam kategori Menawarkan dirinya Ya Jadi ada di tadi juga ungkapan Shell Nah Will be Jadi yang tadi itu menggunakan Model Auxiliary Di sini menggunakan Auxiliary Probe yang lain Ya Ya Oke Jadi masih ada Sir? Mari kita lihat konten selanjutnya Kita butuh Ekspresi yang lain Oh maaf Ini dia Oke Dengan kasus yang sama Masih Tentang Pain Tentang Dan dia Dia bisa Bersiap Motor Dan Lalu 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 harus underline di sini, Sir. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menggunakan misalnya kata apa itu? Let's. Apalagi? Tadi sudah ada kata let's, mereka kita tahu. Mereka ada wood. Wood you. Wood you. Wood you like me to help you. Wood you need my help sama dengan katakan wood you. Atau bisa, Sir, kita katakan, do you need the hand? Oke, bagus. Ya, ini. Do you need the hand? It doesn't mean that when I say to Roma, do you need the hand? Roma want to take my hand? No, it means that we offer our help. I need your help. Ada lagi kata satu, Sir. Nih, kata di bawah nih, apa tuh ini? Woodify. Ini woodify biasanya kita gunakan kepada teman informal. Ada lagi kata selain woodiviser yang menggunakan kata ini? Ya, sama ya. Ya, how, if, I, bla bla bla. That's similar. And I have the same function. Jadi, bagaimana kita menggunakan ekspresional offering itu dalam situasi kehidupan kita. So, kapan kita gunakan misalnya ini woodiviser? Dengan teman seperti ini, ya. I'm with Roma. When I lost my pin. I'm with Roma. And I say, what if I help you? Yes, of course. Atau kita bisa katakan, how you buy? Nah, semuanya itu sama. Itu menggunakan dalam bentuk informal. Informal ekspresiens. Yang ada di sini, seribu cer tunjukkan yang formalnya gimana, misalnya. Oke, when we use wood, that's formal. That's really formal. Atau bisa menggunakan tadi kita, good. Iya, when we use modals. Modals, modals tapi dalam artian would, could, should. Nah, itu sangat formal biasa dengarkan kepada our subordinat, ya. Misalnya kepada bapak ibu guru, mengangkat lagi, membawa banyak salat buah, jalan membawa banyak salat buah. And then you come to help. Could I help you to bring the fruit salad? You also can say that, can I take that, can I eat that? Oke, oke. Masih ada, ser, yang ekspresinya? Oke, besides how to deliver our expression of offering help, the most important one is also we need the response. And we have two responses. The first is how to accept the award. And how to decline. To decline or to review. But the first we discuss about how to accept. Caranya kita menerima tawaran bantuan. Jangan fokus ke gambar, ya. Ya. Fokus ke tulisan. Jangan lihat fokus gambarnya karena terlalu cakep, ya. Ketika kita menerima tawaran bantuan, maka pertama kita bisa mengatakan, yes, yes please. Oh, yes please. Oh, yes please. If it's not too much trouble. Aha. Thanks. That's a very kind of you. Oh, alright. Certainly. Surely. Okay, or that's okay? Ah, that would be nice. That would be great. Oh, if you don't mind. Ah, jadi anak-anakku sekalian ada beberapa ungkapan yang sebenarnya simple banget ya kalau kita mau menerima tawaran daripada orang yang memberikan kita bantuan. Ungkapan yang paling umum bilang saja yes itu sudah iya. Ya. Ya sudah menerima. Misalnya, do you want me to pick you up? Yes. Ya. Kalau mau capek, tidak mau capek-capek ngomong bilang aja yes. Atau oke. Oke. Itu aja itu namanya sudah di terima. Tapi dalam bahasa Inggris itu, Sir, biasanya kita tahu ada adat-adatnya yang lebih sopan. Polite. 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 Bagaimana polite respon. Kenapa? Ya. Kita lihat enggak. Nanya, how are you saja? Hey, how are you this morning? Kita bilang, fine. Thank you. Why? Anak-anakku sekalian. Kenapa kita juga selalu harus mengucapkan kata thanks. Setiap mengungkapkan, how are you thanks? I'm good thanks. Kenapa? Karena inilah namanya polite dalam bahasa Inggris. Karena kita sudah ditanyakan kabar kita. Bagaimana? Beda kan di Indonesia. Biasa ada enggak yang sering menanyakan kita di Indonesia? Apa kabar? Kalau kita ketemu. Apa kabar? Jarang banget. Jarang banget. Paling, kalau dalam bahasa sehari-hari. Eh, boleh kegak kok? Eh. Boleh enggak, oh. Kalau antara katakan, umpah musulai. Umpah musulai. Biasanya itu. Dia tidak pernah menanyakan kabar kita ya. Biasanya dari mana mau ke mana. Makanya dalam bahasa Inggris itu enak sekali kita ngomongnya. Menanyakan kabar yang paling pertama. Sehingga kita selalu mengucapkan kata. Tidak. Tidak. Dan itu berhubungan dengan topik kita. Tidak. 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 Tapi kita mengatakan Tidak terima kasih Di awal ketika kita menerima saja Kita mengatakan yes Sekarang menolak saja berterima kasih Jadi dalam ungkapan Ekspresi atau offering something itu Menolak pun Kita harus mengungkapkan kata terima kasih Seperti Saya pikir saya bisa mengurus Kita bisa bilang jangan risau Saya akan menang Atau bisa kita juga Terima kasih Tapi saya bisa melakukan itu sendiri Atau terima kasih Terima kasih Tapi saya akan menjelaskan Dan itu tidak apa-apa Saya bisa melakukan itu sendiri Jadi Jangan pernah melupakan kata Terima kasih Apapun Karena kita sudah ditawari Masa kita tidak mengatakan kata terima Jadi apapun itu terima Atau ada kata lainnya Mungkin kita bisa mengatakan Seperti ini Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Ya Saya bisa menjelaskan Saya bisa menjelaskan Saya bisa menjelaskan Ini sama ya Kalau kita menolak Dengan cara yang Sopan Polat Sopan Polat Jadi kalau misalnya saya nanya sama Roma Can I drive you home Kalau dia menolak Dia bisa bilang No thank you Can I take you to the hospital It's okay but I can go there By myself Oke coba kalau Mr. Sir Roma nanya ke saya Oke Saya praktekannya Menawarkan bantuan Menawarkan bantuan Dan saya menolaknya Faisal Can I take I'm sorry Can I help you to buy you New 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 Glasses I'd love to But My new glasses Still okay Jadi saya mengungkapkan Kata seperti ini I'd love to Saya mau sih Tapi Saya punya masih Bagus And then say Thank you Jadi apapun Dalam Offering Services itu Offering help Atau services When you Diklin kita harus Mengucapkan kata Thanks Jadi Minimal Kita diajar oleh Bahasa Inggris Bahwa ketika kita menolak Sesuatu dalam Bahasa Inggris Jangan lupa itu Tolaklah dengan Sopan Iya Menolak dengan Sopan Kalau bisa bilang Can I take you home No No Nah Nggak usah mengatakan Seperti itu Ada ungkapan Dan kalimat-kalimat Yang tersendiri Yang itu Memangkan kode Dalam bahasa Inggris No thanks Can I bring the book Oh I'm good Bisa juga Thank you Sama mungkin ya Pak Roma Kalau misalnya kita Belanja sesuatu Misalnya Beli salad buat Baru saya nanyakan Do you need Ke plastik bag No thanks I have a plastik Atau langsung saja Bilang No thank you I just want to eat it Directly For example Ya guys Fruit salad Not indoors Okay Ingat ya anak-anakku sekalian Never forget to say apa Thank you Ketika kita menolak sebuah Tawaran daripada seseorang ya Banyak kata yang bisa kita gunakan No thank you Ini hanya sebagian kecil Masih banyak ungkapan lagi yang bisa digunakan Banyak dan itu anda bisa Elaborasi sendiri Explore sendiri Apapun yang tidak ada dalam sini Ya Intinya kalau menolak itu harus menggunakan kata Friends Kata thank you dan kalimat-kalimat yang sopan Kalimat yang sopan Dan juga ya Disertai dengan alasannya logis Dengan alasannya logis Sama seperti ini misalnya I want to take you home Belang I love to but my boyfriend But my boyfriend will come here and take me home Itu alasan yang logis Ya Oke What if we move to the next Atau maybe there is some questions from the students No Okay on the next Next slide Okay No thanks it's all right Okay let's analyze the dialogue Coba ada lagi dialogue yang kita angkulis lagi I'll begin sir You look so nervous What's the problem Dia nanya You look so nervous Tapi kayak terlihat kayak gugup Apa masalahnya And then say I have to have interview with you But I'm breathed Oke Jadi disini Ada masalah yang muncul ya Ya ada muncul Tadi mahasiswanya itu Siswanya itu ingin Mau nanti tadi Malu-malu Malu-malu Saya tawarkanlah bantuan Let's take a deep breath And relax Ya Jadi Bantuan yang diberikan itu Offering sesuatu Menggunakan kata Let's take a deep breath And relax Ini supaya Yang mau Mewoncara itu tidak Tegang lagi Tidak malu-malu lagi Karena Dia Terlihat ya Bisa kita lihat ya sir Kalau orang mau ngomong sama kita Ada Face-nya gimana They show something Body language Masalah kita ini Guru tahu loh Body language-nya seseorang Seperti apa Makanya Kita bisa menebak Apa yang akan terjadi pada mereka Jadi ungkapan apa nak Yang diberikan oleh Sir disini Waktu dia mengatakan Let's take a deep breath And relax Dan pada saat itu Saya menjawab Alright Ungkapan apa itu sir Ini artinya Dia menerima Tawaran tadi Menerima tawaran Jadi Pada saat disarankan Kalau misalnya Kamu tidak Gugup Atau nervous Atau malu-malu Dengan saya Let's take a deep breath And then Take a relax And I accept I say All right Maybe yes That's okay Atau misalnya Kalau masih I try to do my best Bisa lagi Sarankan yang lain Oke Next expression Of every elf Well do you want me to take you A bottle of water Aha Jadi Ungkapan yang selanjutnya Yang digunakan Holster rumah disini Ada ya Adalah Do you want me to take A bottle of water Jadi dia menawarkan diri Karena Masih terlihat agak Nervous Nervous Dan tegang Aduh Dapat dimana sih Guru bagus seperti ini Ya Hanya di smart school dong Jadi Sudah melihat anaknya Agak malu-malu Dan dia tidak bisa relax Ditawarin lagi Dengan kata Do you want me to take you A bottle of water Dan respon dari Sang anak adalah Ah no thank you I can take it myself Mungkin karena dia malu-malu ya Yes Nah jadi Dia accepting atau Apa nih anak-anak Dia review Nah review Dengan Sopan Politely Politely Dia katakan no Tapi juga tetap Dia katakan Thank you Mungkin dia tidak mau merepotkan Kasian tau Gurunya Udah mau diwawancarain Nawarin lagi nih Guru seperti ini Susah loh didapat Di Sulawesi Selatan Oke Cuman adanya Di Smart School Ya Bener-bener anak Sudah bisa paham ya Dari beberapa tadi Simulasi dialog Beberapa simulasi Yang kita lakukan kan Ya bagaimana Cara menaruhkan bantuan Ada responnya Menerima bantuan Ada respon Ada respon menerima Dan ada respon Menolak Jadi yang paling sering Kita lakukan Kalau menerima Simple saja ya Yes Simple Tolakan simple itu Seperti apa tadi sir Yang menerima secara simple Yes Oke Oke Kalau menolak Of course Kalau menolak Jangan lupa Katakan Thank you Oke No thanks I don't think so Thank you I can manage Thank you Itu suatu Baik Kita explore lagi di alo Sebelum kita masuk Dalam quiz time Di slide berikutnya Satu contoh di alo lagi Kita bahas sama-sama Hmm You look so busy May I help you Yes That would be nice Could you assist me To sell this food Nah No.7 Surely How could I help you Ha Please help me To sell this food package To people around your village Oke That's okay Is there anything else No thank you very much For your help Oke baik Ini satu dialog lagi ya Kita coba Temukan lagi Yang mana ungkapan Menawarkan bantuan Dan juga responnya Oke Let's find it Mr. Rizal Oke Kalimat pertama yang dikatakan Mr. Roma kepada saya Yakni May I help you Jadi ini dia menggunakan Kembali apa ini namanya Anak-anakku sekalian Kata may tadi apa tadi namanya Mo Mo Modals Jadi dia menggunakan Modals subsidiary Dengan sopan Menggunakan kata May I help you Dan ternyata Mr. Faisal menerima Tawaran bantuan saya Dan dia mengatakan Apa Yes That would be nice Jadi disini Setelah menerima bantuan Saya meminta bantuan kembali Yes Could you assist me To sell this food Membantu saya Untuk menjual Makanan ini Makanan apa yang mau dijual Fruit salad Produk asli Maros 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 Produk asli Papa Os Papa Os Dari Maros Oke Dan ternyata Ketika Papa Os Itu menawarkan bantuan ke saya Apa yang dikata Apa yang saya katakan Surely Tentunya Tentunya Kemudian Saya balik lagi Menawarkan bantuan How could I help you Bagaimana saya bisa membantu anda Dan Saya katakan Tolong 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 Bantuan saya Bantuan Bantuan ini Bantuan ini Bantuan ini Bantuan di sekitar Ketua Saya mengungkapkan kata Tolong Artinya Saya Sangat ingin Dibantu Oleh Pak Roma Dan kita Combine Saya sebenarnya Disuruh Diminta lagi Oleh Bapak Faisal Itu bukan Bapak Faisal Itu Branding Bapak Faisal Oke Mr. Faisal Bantuan saya Bantuan ini Dan Saya menerima Itu Oke Dan dia Menawarkan kembali Nanyain kembali lagi Ada apa-apa Jadi ini teman Baik sekali Sudah disuruh Berjualan Masih Nanya lagi Masih mau Membantu Dan Saya bilang Tidak Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih Untuk bantuan Artinya Sudah cukup Tidak enak Mau libatkan Bantuannya Terlalu banyak Ya Jadi bayangkan Ini kalimat Yang kita keluarkan Ini Dari awal Saling berbalasan Tawaran bantuan Saling menerima Dan meminta Lagi bantuan Jadi ini Sangat mudah Ya Kita Lakukan Sehari-hari Dengan Students Di sekolah Juga Meskipun Ya Kalau di sekolah Itu anak-anakku Sekalian Mungkin Kalau Temannya Mau pergi Ke kantin Bisa Minta tolong Apa yang mau saya belikan untukmu Tadi Apa yang mau saya belikan untukmu Misalnya Saya ingin Blah-blah Kalau temannya menerima Bisa Mengungkapkan tadi Ungkapan Kira-kira A box A box of fried banana Fried banana di school Canteen Ya Sure Here is my money Soalnya Seperti itu Oke Atau ada yang mau bertanya Sir Oke Maybe In the next slide Ini adalah materi terakhir kita Tentang penjelasan Untuk Konten kita Kita akan masuk Dalam Quiz time Dan Kita sangat menunggu respon dari anak-anak kita Yang sempat bergabung Jadi anak-anakku sekalian Kalau memang tidak bisa bersuara Anak-anakku sekalian bisa mengetik Di layar Di smartboxnya Kolom chatnya Jawaban yang anak-anakku sematkan apa Dan aku benar-benar Semua kalian Memang benar-benar Memang benar-benar Tentang penjelasan Oke It's time For the Quiz time Oke Silahkan anak-anakku Buka-buka notenya kembali materinya Dan Ini soal pertama Multiple Choice Ical It's difficult to move this tone And Roma What is it? I don't know the answer And I say alright Sir Let's see this Question Sebelumnya kita jelaskan Nah Nana kita nunggu dulu ya Oke Silahkan dalam Satu menit Kami menunggu jawaban Kami semua Perhatikan kalau anak-anakku sekalian Soal seperti ini Yang mau dicari adalah Respon dari Roma Kalau dicari respon dari Roma Otomatis kita lihat dulu juga Jawabannya Sudah ada jawabannya Ada clue Ada clue Jadi intinya disini Sir Ini clue-nya ada ya Alright Sudah ada balasan berarti Kira-kira apa Balasannya Ical itu Menerima tawaran bantuan berarti Yang kita Yang dicari anak-anakku adalah Ungkapan tawaran bantuan Dan dia menerima yang paling tepat Disini ada beberapa Tapi cari yang paling tepatnya Oke silahkan ketik di kolom chat Anak-anakku sekalian Yang mau berpartisipasi dengan kami disini Nah coba kita lihat Pilihan jawaban apa Bagian A adalah Could I help you? Bagian B Could you help me? Bagian C Could I help me? Bagian D Let's help us Dan bagian E Do you need me to help you? Kira-kira Oke Siapa yang mana? Sekolah yang paling cepat menjawab Jika ini nomor Ya nanti akan dapat Fruit Salat Ini kemati saja dalam khayalan Skornya diminta ke gurunya SMA 16 Makassar menjawab SMA 16 Makassar Eh salam ya sama Bu Ratna Ada di sana Ada namanya Bu Ratna di sana SMA 16 Makassar Ada Pak Imran Ada Pak Imran Pak Imran Rasidi Assalamualaikum Pak Imran Di Bu Ratna Salam dari kita Pak Yuro dan Pak Pak Os Kita cek jawabannya Yang paling betul adalah It's difficult to move this town And Romeo say Oke Do you need me to help you? Jadi jawaban tadi dari SMA 16 sangat Bravo Yang SMA 16 yang mau ambil hadiah salat buahnya Call me ya Tanya Pak Imran Nomor teleponnya dengan Ibu Ratna Oke jadi jawaban yang paling cepat adalah Bagian E Oke do you need me to help you? Jadi kenapa kita tidak bisa menggunakan ini? Nah ini sudah bermakna po' nih? Negatif 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 Ini bukan menawarkan tapi Meminta Meminta Ini juga Dia mau menolong dirinya sendiri Sendiri Nah ini juga tidak banyak yang mau dibantu Jadi jawaban yang tepat adalah Eh Congratulation Oke Baik Soal nomor 2 Mr. Pasir Said Saya kehilangan e-bike Di jalan ke sekolah Bagaimana itu terjadi? Let me help you find it Oke Oke Dan jawabannya yang paling tepat Ketika saya mengatakan How could it happen Let me help you find it Jawabannya adalah And then I say Selama kami akan melakukan dengan Dan anak-anak aku menawarkan dia Bantuan Dan dia menerima Mungkin dalam artian ini kita saling telepon ya Ya oke Oke For example I'm staying home Oke Kita perangkatkan Oke I call my friend Halo 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 Good afternoon Good afternoon Hey How are you doing Roma? I'm teaching Smart student Around South Sulawesi Oh You look so busy today And then say what's up What's up Mr. Faisal Actually I don't want to bother you I'm at home right now And I get a fever But I get a loss of food Would you like to help me? Oh yes please Oke Tadi-tadi ungkapan dari Bapak Faisal ya Tadi ungkapan apa? Would you like to help me? Dari kata Bapak Faisal tadi Gimana katakan? Wow Would you like to help me? Would You like Like To help me? To Help me? Saya menjawab Yes Please What can I do for you? Oke And then I say Ya ketika dia Menanyakan seperti itu Barulah saya mengungkapkan Apa yang saya inginkan For example I need some foods Oke I need some foods For my lunch Nah Di Latihan menyusun jalo ini Seperti ini Yang kita butuhkan Bagaimana caranya Menawarkan Menawarkan Dan juga Responnya Tadi kan Responnya menerima ya Sudah cocok ya? Ya cocok Oke Menerima Oke kita lanjut ke Latihan Dan ingat Harus dia disesuaikan dengan Situasinya Harus ada situasi yang sesuai dengan Situasinya Karena situasinya seperti ini Temannya ada dalam keadaan demam Membutuhkan Makanan Jadi percakapannya seperti itu And I think My students Semua yang ada di soal-soal sini Mampu Mampu Kita cek Situasi kedua Situasi kedua Soal terakhir Kayaknya kita Mudah-mudahan Ada yang mau menjawab Di soal kedua Oke kita masuk Di soal kedua Orang atau raja lagi Situasinya apa? Ayahmu ingin menjual Kerbau yang harganya Seharga pajero Atau rubicon Seharga rubicon Alphard Oke Alphard lah boleh Oh my God Anda ingin membantu Anak-anak ingin membantu Bapakannya jual kerbau Tapi bapakannya menolak Menolak Ingat ini Ada yang mau menjawab Buat tawaran bantuannya Dan juga Responnya menolak Kita tunggu ya Satu menit Satu menit Jadi seri ini Kenapa sih Spot bufel itu Di Toraja mahal sekali? Pokoknya itu Terlake kerbau Dengan kelas tertinggi Di Toraja Pokoknya Kalau sudah punya Spotted bufelau di rumah Itu sama dengan punya Rubicon Sudah jadi sultan Oh my God Jadi bapak-bapak Mau jadi sultan di Toraja Harus punya spot bufel Punya spot bufelau Spotted bufelau Ya Spotted bufelau Spotted bufelau begitu Dad What are you going to do With the spotted bufelau? Okay And then that's why I plan to sell this bufelau But it's difficult to find the buyer Do you need a waiver? Okay I want a buyer who have Much money to buy this Kind of expensive bufelau di Toraja So do you want me to take the picture of the spotted bufelau and then sell it on my Instagram? Oh yes please Oh yes please Oh sorry No 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 You can take the photo No 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 But it is about About my What are you going to do with the spotted bufelau and then sell it through online? Online Okay Jadi menolak ya When I Ada kejawabannya Masukur When I offer my My offering myself To help my father To take the picture of the spotted bufelau and then put it on my Instagram My father say Okay No thanks Anggaplah ini PR untuk siswa kita ya Nanti 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 ya ya Bapak dan ibu guru di sekolah Tolong dicek anak-anaknya bagaimana Cara membuat dialog dengan Situasi seperti ini Because we are running out of the time Oke Baik Inilah akhir dari pertemuan kita pada Pagi hari ini Tentang Materi Offering Help And services And also The response Ada dua responnya itu Accepting And Declaiming Ya Oke Well my smart students That's all our meeting this morning I'm Faisal And I am Yulisro Mabatandaan Thank you for your participation From This dick social Generasi smart Generasi smart Berkarakter Cerdas Cerdas Terima kasih telah menonton Terima kasih.